Intro Halo bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemaya Niasin terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang nah teman-teman pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua dimana channel saudara-saudara kita yang muslim yang dimana mereka memotong-motong video dan kemudian dicocokkan untuk menyerang suatu acara Kristen dimana dia menampilkan cuplikan videonya dimana seorang pastor bersama seorang wanita berjoget-joget dan dia pikir itu adalah suatu kegiatan peribadatan orang Kristen dan hal ini itu dijelaskan atau diluruskan oleh saudara kita Arief Gule yang punya channel TV Laskar Kristus mari kita simak videonya yang berikut ini kita akan membahas mengenai channel studio Islam yang saya lihat channelnya ini berisikan tentang pemutarbalikan fakta dan juga banyak menghujat ya mungkin ada Kristen dengan tap nail-tap nail yang sangat-sangat mengejutkan dan juga tentu isinya memutarbalikan ya jadi mencocokmologi artinya potong video ini, potong video itu lalu digabungkan untuk menyerang sebuah ajaran kegerihtenan dan teman-teman kalian ini sesuatu hal yang salah seperti yang kalian dicuplikan tadi ada apakah seorang pastor ataupun pendeta gitu ya yang menari-nari dalam gereja dengan seorang perempuan ya jadi kita tidak tahu juga itu daerah mana tetapi yang jelas teman-teman sekalian ini bukan ajaran kekristenan tetapi dihubungkannya teman-teman sekalian seakan itu adalah ajaran kekristenan dalam menyembah Tuhan bareng-bareng teman-teman mari langsung saja untuk kita simak videonya dulu yang ada berikut ini ada penyembahan, ada doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan jadi betapan luar biasanya ulasan, ujian, penyembahan yang kita bawa secara komponen karena ketika kita nyembeng Tuhan bareng-bareng karena ketika kita nyembeng Tuhan bareng-bareng selamat menikmati penyembahan secara bersama-sama ini langsung diberi contoh oleh pemuka agamanya sendiri kepada jemaat sekitarnya siapapun manusia pasti menyukai ibadah seperti ini khususnya para lelaki Kristen maupun Muslim jika bersentuhan dengan wanita-wanita cantik dan seksi semacam ini kecuali orang-orang yang mendapat jalan petunjuk dan jalan yang lurus oke teman-teman sekalian itulah yang kita sudah dengarkan ya narasinya ini dan saya lihat teman-teman sekalian bukan hanya video ini saja ada banyak sekali video-video dari channel studio Islam ini yang sangat-sangat menghina kekristianan teman-teman sekalian ya jadi nanti ketika orang Kristen mereaksin ini ini mereka tuduh kita sebagai penista ketika nantinya kita akan membandingkan dengan agama dia kita dituduh sebagai penista Tuhan-Tuhan perhatikan ya banyak sekali saya sudah cari di channelnya ini banyak sekali video-video yang mengunjukkan iman kekristianan menghina kekristianan teman-teman sekalian bahkan hal-hal yang tidak masuk akar seperti tadi lain yang diumumi seorang perempuan tadi bahwa kita memuji Tuhan dengan barebaran lalu ditampilkanlah video yang tentu saja video yang asusilah video yang tidak dibenarkan dalam kekristianan lalu dicampur adukan dengan apa yang disampaikan oleh seorang host tadi seorang perempuan Kristen yang katanya kita memuji Tuhan bareng-bareng karena ada pujian penyembahan ada kuasa Tuhan nah kalau kita lihat tadi dengan seorang tuku agama dan juga seorang perempuan itu bukan justru diibadah itu justru ada musik yang tentu sangat dilarang dalam kekristianan nah teman-teman sekalian bagaimana ketika kita juga membahas tentang Islam yang kemudian terjadi pelecehan misalnya di dalam pesantren misalnya ada beberapa ustadz kemarin yang apa namanya itu merusakkan anak-anak santri gitu ya ada sampai belasan orang gitu ya selalu mereka dipenjara kemudian ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi nah apakah kamu terima wahai studio Islam dan juga umat Islam yang sedang menonton saat ini apakah kalian terima ketika kami katakan oh ini adalah ajaran Islam kalau kami katakan bahwa bom bunuh diri yang terjadi di beberapa gereja di beberapa tempat mereka pakai cipap mereka juga berkat TP Islam kalau kami katakan ini adalah teroris Islam itu teroris pastinya kalian kan gak terima kalian pasti marah ketika kami menganggap seperti itu pasti kalian katakan oh itu bukan ajaran Islam nah demikianlah kami apa yang anda tampilkan di video ini itu tidak ajaran Kristen kekristenan tidak memperbolehkan hal itu kalau misalnya seorang pastor yang tadi itu sangat dilarang dalam kode etik pelayanan pastor apalagi sampai joget ya depan-depan apa joget tempel ya dengan orang perempuan itu akan menimbulkan hawa nafsu ya kita melihat bahwa seorang pastor atau seorang pendeta misalnya itu mereka sebagai imam ya sebagai panutan bagi umat jadi hal itu tidak menjadi contoh dan itu sama sekali tidak dibenarkan dalam kekristenan baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan nah teman-teman sekalian kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 9-10 berkata begini atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat orang cabul penyembah berhala orang berjinah banci orang pemburit pencuri orang kikir pemabuk pefitnah dan penipu tak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah nah teman-teman sekalian ini hal yang luar biasa sekali Allah kita mengajarkan hal-hal yang tidak boleh ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu sudah ditegankan dan juga sudah diberitahukan tentang apa dampaknya efeknya dan juga hukumannya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya kebinasaan malahan dalam 1 Korintus 6 ayat 16 berkata atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul ya mengikatkan dirinya kurang lebih seperti tadi joget-joget tempet dengan perempuan cabul ya menjadi satu tubuh dengan dia sebab demikianlah kata Nas keduanya akan menjadi satu daging tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia jauh kalah dirimu dari percapulan ya ini larangannya ada setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya tetapi orang yang melakukan percapulan berdosa terhadap dirinya sendiri ya maka tempatnya kita bisa menyimpulkan disini kekristianan sangat melarang orang untuk melakukan hal-hal yang asusila seperti tadi hal-hal yang sangat sangat jelek di mata dunia di mata orang di mata sesama kita dilarang keras ya tadi itu percapulan pencuri orang kikir saja itu tidak masuk dalam kerajaan songga apalagi orang yang melakukan perjinahan secara fisik apalagi orang yang selalu melakukan ya seperti tadi ya di video tadi jadi teman-teman sekali itu bukan ajaran kekristianan sekali lagi kekristianan tidak mengajarkan hal itu di dalam kekristianan memang ada pujian penyembahan di dalam kekristianan ada tarian di dalam kekristianan ada apa namanya ya kebulihan Tuhan ya ada apa namanya itu tarian bersama ada vocal group ada paduan suara dan lain-lain tentu saja puji-puji yang dinaikkan tapi tidak seperti yang ditampilkan oleh studio Islam tadi ya jadi teman-teman sekalian biarlah apa yang mereka lakukan itu mereka punya hukuman sendiri mereka tentu berusaha dengan Tuhan kita tapi yang jelas apa yang kalian lihat di cuplikan tadi adalah oknum bukanlah ajaran kekristianan ajaran kekristianan sangat melarang hal-hal seperti itu terima kasih sudah menonton sampai selesai sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua nah jadi itu dia videonya teman-teman kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Arief Gule dia meluruskan bahwa apa yang ditampilkan oleh channel saudara-saudara kita muslim atau khususnya polemikus yang dimana mereka menampilkan video yang memang tidak senonoh dan itu tidak sesuai dengan peribadatan orang kristen dan kita juga kurang tahu dia ambil dari mana video tersebut dan dia mengklaim bahwa itu cara mereka untuk menyembah Tuhan bareng-bareng nah teman-teman ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa memang saudara-saudara kita para polemikus pemilik-pemilik channel khususnya saudara kita polemikus muslim yang selalu mencuplik video seperti yang ditampilkan oleh channel tersebut tadi jadi sebenarnya itu sama sekali bukanlah ajaran kekristenan dan sama sekali tidak tertulis dalam kitab suci perintah yang demikian bahwa seorang pastor bersama dengan wanita harus berdansa dalam gereja itu sama sekali tidak diajarkan dalam kekristenan justru hal-hal yang seperti itu dilarang dalam Alkitab jadi mari kita berpikir jernih kalau teman-teman masih penasaran tentang ajaran Alkitab mari baca sendiri Alkitab ada begitu banyak perintah dan banyak juga larangan di sana seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita Arif terima kasih itu saja yang saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom